Intro Pada soal kali ini yaitu mengenai bab trigonometri Nah jadi disini disediakan soal yaitu Jika akar-akar persamaan tan theta dikali sin theta Dikurang cos theta itu sama dengan sin theta Adalah tan theta 1 dan tan theta 2 hitunglah nilai dari tan buka kurung theta 1 ditambah theta 2 Nah jadi untuk mengerjakan soal ini Langkah pertama itu kita perhatikan rumus identitas dimana Untuk tan theta Misalkan ini tan theta itu diperoleh dari sin theta dibagi cos theta Nah sehingga untuk mencari sin theta Itu berarti tan theta dikali cos theta Nah kita substitusikan nilai dari sin ini ke dalam soal tadi Dimana sin kita ganti sebagai tan theta dikali cos theta Jadikan tan theta ketika dikali dengan sin berarti Tan theta dikali cos theta dikurang cos theta Itu kan sama dengan sin Nah sinnya berarti sama dengan tan theta dikali cos theta Nah selanjutnya karena disini ada perkalian cos Nah jadi ketika tan theta dikali tan theta kan menjadi tan theta kuadrat Cos theta dikurang jadi ini tan kuadrat theta kali cos theta Dikurang cos theta hasilnya sama dengan tan theta dikali cos theta Nah jadi kita pindah ruas nih dari tan theta kali cos theta ke sebelah kiri Kita hasilnya menjadi tan kuadrat theta dikali cos theta Nah jadi tan kuadrat theta dikurang tan theta dikurang tan theta dikurang 1 dikali cos Nah karena ketiga-tiganya tadi mengandung cos Jadi cosnya kita dikurang kurung itu sama dengan 0 Nah jadi hasil dari persamaan ini tan kuadrat theta dikurang tan theta dikurang 1 itu kan sama dengan 0 Nah dan cos theta sama dengan 0 Nah jadi langkah kedua kita tinjau bahwa akar-akar dari tan kuadrat theta dikurang tan theta dikurang 1 itu kan Theta 1 dan Theta 2 Nah dimana kita memenuhi syarat dimana R kuadrat dikurang R dikurang 1 itu sama dengan 0 Nah R ini kita misalkan sebagai tan theta ya Maka dari sini hasil dari akar-akarnya itu kan R1 sama dengan theta 1 sama dengan theta 1 dan R2 sama dengan theta 2 Nah sudah kita proleh ini Nah sudah kita lanjut dengan syarat-syarat dari penjumlahan dan perkalian pada persamaan kuadrat Misalkan ini tan theta 1 ditambah tan theta 2 itu kan sama dengan min B per A Berarti min B nya itu negatif 1 dibagi A nya itu 1 Hasilnya sama dengan 1 Kemudian dari perkaliannya tan theta 1 kali tan theta 2 itu berarti C per A C itu negatif 1 dan A itu 1 hasilnya sama dengan negatif 1 Nah setelah kita proleh nih dari penjumlahan akar-akarnya dan perkaliannya Kita lanjut dengan soal Tadi di soal itu kan ditanyakan tan theta 1 ditambah theta 2 Jadi kita tulis di bawah Tan theta 1 tambah theta 2 itu hasilnya tan theta 1 ditambah tan theta 2 Dibagi dengan 1 dikurang tan theta 1 dikali tan theta 2 Nah tadi kan sudah kita proleh nih nilai dari tan theta 1 ditambah theta 2 Itu hasilnya 1 Yang dibagi dengan 1 dikurang hasil dari tan theta 1 dikali tan theta 2 Itu kan negatif 1 Kita subtusikan Selanjutnya kita operasikan hasilnya menjadi 1 per 2 Nah jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari tan theta 1 ditambah theta 2 itu adalah 1 per 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton